Jadi kan saat ini kasus TB paru ya penyakit TB paru itu semakin meningkat Nah jadi Indonesia itu ternyata peringkat dua di dunia Nomor satu India, nomor dua itu Indonesia, yang ketiga Cina Jadi memang kita gak bisa sepilih sih masalah TB paru Saya aja setiap hari kalau pasien-pasien itu hampir setiap hari kalau dipraktek pasti ada ketemu kasus TB paru Sebenarnya TB paru bisa disembuhkan, cuman kadang-kadang orang yang kena TB paru dia malas berobat Artinya kalau dia begitu makan obat udah terasa enak hanya berapa bulan kemudian obat di stop Itu salah, padahal itu pengobatan TB paru itu selama 6 bulan Kalau dia TB ekstra paru, artinya TB di luar paru itu 9 bulan Contoh kayak TB kelenjar, TB plus DM, diabetes, kemudian TB tulang, dan TB usus dan yang lain-lain Nah satu hal lagi, coba dihilangkan mitos bahwa kalau orang yang kena TB itu misalnya tidak boleh satu piring, tidak boleh satu gelas Oh tidak, itu gak ada masalah, karena TB ini menularnya secara airborne, artinya begitu dia batuk ataupun bersin dia bisa menular Jadi jangan pernah dikucilkan orang-orang yang kena TB paru Nah cara mengatasinya, jadi kalau misalnya Anda kena TB paru, jadi pakailah masker itu selama minimal satu bulan Karena satu bulan itu masih aktif itu, cuman TB-nya Oke, jadi ingat ya Pesan saya, kita harus sama-sama berantas kuman TB Karena pusing ini, hampir setiap hari Malu kita, masa kita dapat peringkat kedua Kalau bisa peringkatnya di luar 10 besar lah Oke Bye Bye